Aktor Ferel Bramasta selalu memicu halayak publik, karena dirinya yang sempat berpacaran dengan aktris cantik Natasha Wilona. Dilain sisi Natasha Wilona juga masih memberikan beberapa statement serta gerak geriknya yang membuat warganet bingung. Terbaru Natasha Wilona lakukan persiapan serta briefing untuk satu proyek barunya, di salah satu iklan ternama. Natasha Wilona terlihat tengah di make up bersama timnya, berbanding terbalik dengan Ferel yang sama-sama sedang menyiapkan proyek terbarunya. Usut punya usut Natasha Wilona mempunyai proyek terbaru dengan sang mantan kekasih yakni Ferel Bramasta. Hal itu karena mereka berdua berada di salah satu tempat yang sama, dan diketahui proyek itu adalah syuting iklan ternama. Berikut ini adalah profil dan biodata Ferel Bramasta lengkap dengan tinggi badan, hobi hingga pendidikan. Ferel Bramasta merupakan seorang aktor tanah air. Ia putra dari pasangan selebriti Vena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko. Aktor asal Indonesia ini memiliki nama lengkap yaitu Ferel Bramasta Fadila Sujoko namun lebih populer dikenal Ferel Bramasta. Ferel Bramasta mulai debutnya di dunia peran dengan membintangi sinetron pertamanya berjudul Bintang di Langit pada tahun 2014. Di tahun yang sama Ferel Bramasta membintangi sinetron berjudul Aisyah Putri Deseris, Jilbab In Love. Kemudian di tahun 2015 Ferel Bramasta membintangi tiga judul sinetron lainnya seperti Penyihir Cantik, Raja Wali dan Stereo. Tidak hanya piawai dalam berakting, Ferel Bramasta juga mulai mengembangkan bakatnya di dunia tarik suara dan DJ. Lagu pertama Ferel Bramasta adalah ACP, Aku Cinta Padamu, rilis pada tahun 2015. Beberapa film juga dibintangi Ferel Bramasta seperti LDR, 2015, Where Is My Romeo, 2015, Dub Smash, 2016, Illy From 38.000 Vett, 2016, dan Gibah, 2021. Beralih ke FTV, Ferel Bramasta juga membintangi beberapa judul FTV seperti Tergulung Cinta Cewek Kampung, 2016. Lovepedia, Cinta Setengah Sadar, 2016. Delivery Cinta di Jalan Cintano, 26, 2016. Cleaning Service Kesayangan Si Bos, 2016. Di tahun-tahun berikutnya Ferel Bramasta banyak membintangi sinetrin di antaranya Tujuh Manusia Harimau New Generation, 2016, Anak Sekolahan, 2017, Siapa Takut Jatuh Cinta, 2017, Anak Langit, 2019, dan Cinta Anak Muda, 2019. Kemudian di tahun 2020 Ferel Bramasta bermain dalam sinetron putri untuk pangeran di RCTI dan berperan sebagai pangeran Alexander. Dalam sinetron putri untuk pangeran, Ferel Bramasta dipasangkan dengan Ranti Maria yang berperan sebagai putri Aurora.